Truk bermuatan Batahebel tidak kuat menanjak saat melintas di Jalan Keramat, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Truk yang berisi penuh Batahebel mundur dan menghantam pohon dan pagar hingga akhirnya terguling. Rem truk diduga tidak kuat menahan beban berat karena jalan yang menanjak berbelok dan juga kecil. Sopir truk firman mengirimkan Batahebel ini dari arah Cianjur menuju Kota Sukabumi. Saat melintas di Jalan Keramat ini, truk tidak kuat menanjak dan rem truk tidak kuat menahan beban berat truk. Awalnya, sang sopir telah menghubungi pihak toko yang memesan Batah tersebut, namun tidak ada respon untuk petunjuk arah jalan. Hingga akhirnya, sopir truk mengikuti alamat yang tertera dalam kuitansi. Saya masukin gigi satu, digenjok terus, tapi pas nyampe ujung atas tuh, pas gininya. Udah naik sih, mobilnya udah naik. Ban belakang belum sedikit. Akhirnya neken gelosor. Pelan sih gelosornya, saya juga sadar nggak kaget, nggak apa-apa. Tapi kalau remnya berfungsi apa? Apanya? Remnya. Remnya aja nggak kuat. Karena tenaganya juga nggak kuat. Soalnya kan kalau mobilnya berat, jangankan tanjakan seperti itu. Tanjakan sedikit pun, kalau mundur itu nggak kuat. Arus lalu lintas pun sempat tersendak. Kini kasusnya ditangani saat lantas Polres Sukabumi Kota. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.